Intro Sementara kemenangan juga menjadi target Australia saat jumpa Tiongkok demi merangkak naik di kelas saman sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Timnah Australia menjalani latihan di Adelaide Kami Siang untuk menghadapi Tiongkok di penyisihan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Saat ini Sokeros berada di posisi 5 dengan 1 poin dari 2 laga Australia kalah dari Bahrain dan imbang dengan Indonesia Tentunya kemenangan dibutuhkan bukan hanya untuk memperbaiki posisi di kelas men tetapi juga untuk menjaga asal lolos langsung di Piala Dunia 2026 Di bawah asuhan pelatih baru Tony Popovic publik Australia berharap Sokeros dapat bangkit dari hasil buruk di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Apalagi lawan yang dihadapi belum satu pun meraih poin Setelah menjemput Tiongkok, Australia akan melakukan Kony laga tandang melawan Jepang di Stadion Saitama 15 Oktober Dua laga ini akan menjadi ujian berat sekaligus kesempatan bagi Australia untuk bangkit dan kembali ke jalur kemenangan